Di sisi lain pakar hukum tata negara Widodo Eka justru tidak setuju jika calon tunggal ditetapkan langsung oleh DPRD. Saya kira yang sudah berkembang di dalam tradisi kepemerintahan kita itu dan ini dalam teori ketata negara itu. Di sisi lain pakar hukum tata negara Widodo Eka justru tidak setuju jika calon tunggal ditetapkan langsung oleh DPRD. Sedat calon tunggal maka kemudian ada istilah bumbung kosong, olom kosong. Saya kira jauh lebih demokratis dan lebih kelihatan merepresentasikan suara rakyat jika proses itu yang ditempuh daripada kemudian langsung diangkat dan ditetapkan oleh DPRD calon itu. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan tiga opsi untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada Serentak 2015. Kalau saya ya Pilkada itu harus diikuti oleh 269. Soal yang satu pasang salon akan menggunakan mekanisme apa nanti kita tunggu arahan daripada bawah. Memang opsi pertama ya sebab sebenarnya saluran KPU ya 2017. Tapi kan kita menjaga bagi daerah yang satu pasang terus sampai batal. Kan bisa marah, partainya bisa marah, masyarakatnya juga bisa marah. Itu bisa opsi, opsi bumbung kosong, melawan, atau opsi apa. Tapi perputu pikiran terakhir, kalau sampai sangat-sangat terakhir baru kita berpengar. Sejauh ini belum ada tambahan nama yang mendaftarkan diri di tujuh daerah yang diperpanjang masa pendaftarannya. Namun KPU optimis, partai politik akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencalonkan kadernya di Pilkada Serentak 2015. Tim Liputan, Metro TV 1.200 personil polisi siap mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan Pilkada Serentak. Rangkaian kegiatan tahapan demi tahapan. Jajaran Polis Oganilir menyiagakan 1.200 personil kepolisian dibantu 300 TNI dan 201 PP untuk mengamankan Pilkada. Mereka siap mengamankan wilayah rawan rusuh. Polisi juga mempersiapkan juru tembak telati di lapangan dan mempersiapkan satu unit mobil meriam air jika suasana Pilkada di Oganilir tidak kondusif. Hal yang sama telah dipersiapkan jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara untuk menghadapi Pilkada Serentak. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah daerah kebupaten kota terbanyak yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tercatat dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, 23 di antaranya melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Cuma tersebut tiga daerah di Nilarawan terjadi konflik. Daerah tersebut yakini Kabupaten Nias, Kabupaten Labuan Batu dan Kabupaten Mandaling Natal atau Madinah. Poder Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan Pilkada Serentak di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari Binje, Sumatera Utara dan Ogan Ilir Sumatera Selatan, Taufik Hidayah, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemerintah berkas persyaratan salah satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak di Tuban, Jawa Timur tidak memenuhi syarat verifikasi KPU. Meski saat ini perbaikan berkas telah disampaikan ke KPU setempat, namun jika tidak lolos verifikasi, maka Pilkada Tuban pun terancam gagal. KPU Kabupaten Tuban saat ini telah memasuki tahapan verifikasi kelengkapan dokumen pasangan calon. Dalam verifikasi, berkas persyaratan pasangan ungkang benfathul huda dan Nur Nahar Hussein dinilai belum memenuhi syarat. Pasalnya, satu dokumen dari Cawabuk Nur Nahar Hussein tidak memiliki kesamaan nama yang tertera di KTP dengan diizasa. Menurut Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri, pasangan calon yang belum memenuhi syarat kelengkapan, dokumen perbaikannya saat ini telah dikirim ke KPU Tuban. Jika hasil verifikasi menyatakan dokumen memenuhi syarat, akan ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun jika tidak... 1.200 personil polisi siap mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda, Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan Pilkada Serentak. Jajaran Polis Oganilir menyiagakan 1.200 personil kepolisian dibantu 300 TNI dan 201 PP untuk mengamankan Pilkada. Mereka siap mengamankan wilayah rawan rusuk. Polisi juga mempersiapkan juru tembak telati di lapangan dan mempersiapkan satu unit mobil meriam air jika suasana Pilkada di Oganilir tidak kondusif. Hal yang sama telah dipersiapkan jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara untuk menghadapi Pilkada Serentak. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah daerah Kabupaten Kota terbanyak yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tercatat dari 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara, 23 diantaranya melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Jumlah tersebut, 3 daerah di Nilarawan terjadi konflik. Daerah tersebut yakini Kabupaten Nyas, Kabupaten Labuan Batu, dan Kabupaten Mandeling Natal atau Madina. Poda Sumatera Utara mengerahkan 4.500 personil polisi untuk mengamankan tahapan Pilkada Serentak di 23 Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Dari Binje Sumatera Utara dan Oganilir Sumatera Selatan, Taufik Hidayah, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemeriksa berkas persyaratan salah satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak di Tuban, Jawa Timur tidak memenuhi syarat verifikasi KPU. Meski saat ini perbaikan berkas telah disampaikan ke KPU setempat, namun jika tidak lolos verifikasi, maka Pilkada Tuban pun terancam gagal. KPU Kabupaten Tuban saat ini telah memasuki tahapan verifikasi keunggapan dokumen pasangan calon. Dalam verifikasi, berkas persyaratan pasangan inkamben Fathul Huda dan Nur Nahar Hussein dinilai belum memenuhi syarat. Pasalnya, satu dokumen dari Cawabuk, Nur Nahar Hussein, tidak memiliki kesamaan nama yang tertera di KTP dengan diizasa. Menurut KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri, pasangan calon yang belum memenuhi syarat kelengkapan, dokumen perbaikannya saat ini telah dikirim ke KPU Tuban. Jika hasil verifikasi menyatakan dokumen memenuhi syarat, akan ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun jika tidak, maka Pilkada Tuban pada 9 Desember mendatang terancam gagal. Jika tidak memenuhi syarat, tentu pasangan calon yang bersambutan, kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga tidak bisa kita tetapkan sebagai pasangan calon. Sementara itu, berkas pasangan calon independen Zaki Mahbub dan Dwi Susantin Budiarti dinilai sudah memenuhi syarat. Pilkada Tuban hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni calon Petahana, Fathul Huda dan Nur Nahar Hussein, dan calon independen Zaki Mahbub dan Dwi Susantin Budiarti. Dari Tuban Jawa Timur, Imam Zubdi, TV One, mengabarkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum mempersiapkan perpupil kada serentak untuk mengatasi calon tunggal di daerah pemilihan. Langkah itu pun disayangkan sejumlah pihak, karena perpanjangan waktu pilkada serentak dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Di tengah peliknya masalah perpanjangan pilkada serentak, Presiden Joko Widodo justru belum mempersiapkan perpupil kada tersebut untuk mengatasi calon tunggal di daerah pemilihan. Presiden optimistis, pilkada serentak akan berlangsung sesuai jadwal, termasuk di daerah pemilihan yang kedapatan calon tunggal. Joko Widodo yakin partai politik akan terus mendorong kadernya untuk maju sebagai peserta pilkada pada 9 Desember mendatang, sehingga Presiden tak perlu mengeluarkan aturan tersebut. Belum, belum kita berpikir ke arah sana, tetapi karena kan sudah ada penguncuran ini. Muka-muka penguncuran ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah, ya. Dari perpu sampai saat ini, belum. Namun langkah Presiden Joko Widodo yang tak kunjung mengeluarkan perpu soal calon tunggal pun disayangkan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumai. Menurut Hadar, perpanjangan waktu tak akan menyelesaikan masalah jika pemerintah menginginkan calon tunggal di tujuh kabupaten atau kota tetap mengikuti pilkada serentak. Jadi, kalau memang ini diagat penting oleh pemerintah, ya keluarkan itu. Kalau persoalannya adalah bagaimana agar satu pasangan calon bisa tetap ikut di dalam pilkada. Kalau itu persoalannya ya, perpanjangan bukan jalan keluar yang efektif, yang memastikan bahwa itu akan bisa. Karena kan bisa saja, masih satu pasangan calon, terus bagaimana nanti akan persoalan sama kita hadapi. Kita break seminggu, nanti minggu depan sama lagi kita ngobrol begini, diskusi beginian kan. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum menyetujui rekomendasi Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu untuk memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon untuk tujuh kabupaten atau kota yang masih memiliki.